Kesatutan nama Presiden dan Wakil Presiden yang digelar oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR dinilai oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumberdaya Rizal Ramli sebagai sebuah sinetron yang mempertontonkan kedua kubu yang bertarung. Rizal pun menyarankan kepada kedua kubu yang berseteru agar lebih memikirkan dampak panjang dari perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia di Papua. Seperti yang saya pernah katakan, ini kan bagaikan sinetron ya. Ketentangan antar geng yang berebut saham lah. Tapi kan kuncinya, dari perdebatan ini, rakyat Indonesia dapat lebih baik apa enggak? Presiden sudah menjelaskan, dan kami dari dulu juga sama poinnya. Satu, bahwa Freeport harus membayar royalti lebih tinggi, 6-7 persen.